Halo selamat pagi, shalom adik-adik sekalian, bersyukur ya kalau hari ini kita sama-sama boleh kembali lagi, membuji Tuhan, memperolehkan Tuhan, berdiri bersama-sama, kita mau sama-sama beribadah, kita beribadah semangat pada hari ini, bagaimana kabarnya? Baik semua ya, kiranya suka cita boleh melikuti kita semua, kita sama-sama mau bersyukur untuk kebenaran Tuhan dalam hidup kita, matahari yang bersinar Tuhan yang ciptakan, setiap kita Tuhan yang pelihara, kita sama-sama mau nyanyikan pujian, matahari yang bersinar Tuhan yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Tuhan yang jadikan, begitu juga setiap kita ya, amat berharga di mata Tuhan, matahari yang bersinar, Tuhan yang ciptakan, matahari yang bersinar, Tuhan yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Tuhan yang jadikan, begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga, besarkan asimu kepadaku, Tuhan yang ciptakan, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari ini, esok dan selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahas tentang bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Bagaimana perjalanan mereka menuju tanah kanan. Kita akan dengarkan ceritanya hari ini. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biarlah kita mengikut Yesus. Itu merupakan keputusan kita. Sampai selama-lamanya kita mau taat setia mengikut Yesus. Kita akan puja mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita akan puja mengikut Yesus. Kita akan puja mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita sekali lagi mau berdoa ya. Untuk kita mempersatakan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuh, Tuhan kami mau menyerahkan waktu ke depan ini. Di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya firmanmu yang boleh dibadikan. Boleh menguatkan setiap kami. Boleh mengubahkan setiap kami. Untuk kami makin serupa lagi. Seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu ini. Hanya di dalam tangan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya hari ini kita mau belajar. Tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah-tanahan. Kalau hari ini kita belajar. Setelah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Untuk mereka lakukan. 10 hukum Taurat mengajarkan mereka. Bagaimana Allah yang kudus. Allah yang suci. Mau supaya umatnya pun hidup di dalam. Kekudusan tanpa dengan. Tanpa dengan dosa gitu ya. Hari ini kita mau belajar lagi. Bagaimana Tuhan yang. Sifat Tuhan yang lain gitu ya. Kita mau belajar. Nah kalau kalian tahu. Ada berapa suku di dalam bangsa Israel. Ada 12 suku ya. Nah suku-suku ini. Itu disebutkan. Mengelilingi kema suci. Jadi Allah meminta kepada Musa gitu ya. Meminta kepada umatnya. Untuk membuat kema suci. Itu melalui Musa. Disebutkan ada 11 suku yang dipanggil. Wah kok cuma 11 suku. Padahal ada 12 suku ya. Ada satu suku yang tidak disebutkan disitu. Tahu gak suku apa? Suku Lewi. Mengapa suku Lewi tidak disebutkan disitu? Karena suku Lewi itu dikhususkan. Untuk melayani di dalam kema suci. Yang akan tidak disebutkan di dalam. Kedua belas suku itu. Nah suku Lewi. Anak Yakub ini. Si Lewi. Yang anak Yakub ini. Mempunyai tiga orang anak. Yaitu Kehat. Gerson dan Merari. Tiga anak ini. Nanti menjadi Bani. Bani yang akan disebut dengan. Keturunan Lewi. Yaitu Bani Kehat. Bani Gerson dan Bani Merari. Dan suku Lewi ini. Khusus untuk melayani kema suci. Jadi posisi mereka itu ada di depan kema suci. Di depan kema suci. Dan mereka bertugas untuk membongkar dan membawa kema suci ini. Gitu ya. Kalau ada suku lain yang pengen mengangkut atau membongkar kema suci gitu ya. Dan memaksa untuk mengangkut dan membongkar kema suci. Itu mereka berdosa. Hukumannya tidak tanggung-tanggung. Hukumannya adalah hukuman mati gitu ya. Oleh karena memang kema suci ini dikhususkan memang diberikan kepada suku Lewi. Untuk dilayani gitu. Untuk melayani gitu kema suci ini. Oleh karena itu tidak sembarangan orang boleh membawa namanya kema suci. Nah. Di dalam kehidupan mereka gitu ya. Di dalam kehidupan mereka. Itu Tuhan telah mengatur gitu ya. Tuhan telah mengatur. Jadi kema suci ini dikelilingi oleh suku-suku. Ya. Di suku-suku. Kema-kema dari suku-suku. Dari sebelah suku lainnya. Dari sebelah suku lainnya. Ternyata bukan hanya sebelah suku. Ada dua belas suku sebetulnya. Di dalam suku Israeli. Selain daripada suku Lewi. Dua belas suku ini itu memang merupakan suku dari keturunan Nyaku. Keturunan Yusuf. Yusuf mempunyai dua orang anaknya yaitu Efraim dan Manasseh. Jadi Yusuf memang tidak disebutkan di dalam dua suku. Dua belas suku ini. Tapi Efraim dan Manasseh termasuk di dalam dua belas suku. Jadi totalnya tetap ada dua belas suku. Gitu ya. Ada dua belas suku. Itu letaknya itu mengelilingi akan kema suci. Jadi sudah diatur oleh Tuhan gitu ya. Yang mengarah ke timur itu adalah suku Yehuda. Suku Zebulon dan suku Ishakar. Nah suku Yehuda disebutkan sebagai suku yang memimpin. Yang memimpin. Jadi kalau di depan. Yang paling depan itu adalah suku Yehuda. Di dalam suku yang paling depan rombongan. Kemudian yang mengarah ke selatan. Itu adalah suku Ruben. Suku Simeon dan suku Gad. Kemudian ada lagi yang mengarah ke barat. Kemahnya mengarah ke barat. Itu adalah Efraim, Manasseh dan Benyamin. Sedangkan yang terakhir. Suku yang mengarah ke utara. Itu adalah Dan, Asyad dan Naftali. Jadi mereka diatur posisi mereka. Letak kema-kema mereka yang mengelilingi kema suci ini. Ada yang mengarah ke timur. Ada yang mengarah ke selatan. Ada yang mengarah ke barat. Ada yang mengarah ke utara. Itu diatur sedemikian. Supaya kalau mereka nanti pindah ke tempat baru lagi. Mereka harus membangun kema. Itu mereka sudah diatur. Tidak ada lagi yang rebut-rebutan tempat. Di sini ini lebih enak nih. Karena kalau dia rebut-rebutan tempat. Jadi dia kan kacau. Tapi Tuhan mengatur sedemikian. Supaya teratur semuanya. Itu di dalam hal tentang bagaimana mereka beristirahat. Di dalam kema-kema ini. Bagaimana kalau mereka harus pergi melanjutkan perjalanan. Di dalam rombongan mereka. Itu juga sudah diatur oleh Tuhan. Tandanya adalah kalau mereka harus pergi. Meneruskan perjalanan mereka adalah. Dengan adanya tiap awan. Tiap awan ini akan naik. Kemudian bergerak. Itu menandakan kalau bangsa Israel harus kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Pergi dari tempat yang sudah disinggahi itu. Pergi dari tempat yang sudah disinggahi ini ke tempat yang lain. Mereka harus membawa barang-barang mereka. Pergi bersama dengan rombongan mereka. Itu sudah adenatur. Dengan membunyikan dua suara nafiri. Membunyikan nafiri. Alat musik ini. Dua suara nafiri ini berbunyi. Itu artinya tandanya bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Yang bunyiin juga harus dari keturunan Imam. Itu keturunan orang Lewi. Ya suku Lewi. Nah kemudian itu ada urutannya. Siapa yang paling depan? Itu ada yang ngatur. Ya itu adalah suku Yehuda. Suku Yehuda itu yang paling depan. Diikuti oleh suku Zebulon dan suku Isakar. Kemudian diikuti lagi oleh Bani Merari. Yaitu dari suku Lewi. Dari suku Lewi. Anaknya dari Lewi ini. Itu namanya Bani Merari. Itu tugasnya adalah melipat semua tirai kemasuci dan layar pelataran. Dan kemudian tirai pintu pelataran serta semua tali-talinya. Dan diangkut di atas dua kereta. Dan ditarik oleh dua ekor lembut. Itu tugasnya Bani Merari. Kemudian posisi selanjutnya siapa? Bani Gerson. Bani Gerson itu juga mempunyai tugas. Itu membawa semua yang terbuat dari kayu. Diangkat di atas empat kereta. Di masing-masing harus ditarik dengan dua ekor lembut. Setelah Bani Gerson. Ada diikuti oleh Bani. Adikuti oleh suku Ruben, Simeon, dan Gah. Ruben, Simeon, dan Gah. Baru kemudian diselingi lagi dengan Bani lain. Bani Kehat. Bani Kehat yang terakhir itu mengangkat tabut perjanjian dan perkakas suci lainnya. Khusus untuk Bani Kehat. Itu tidak mengangkatnya ke atas kereta. Tapi harus dibawa. Harus dipanggul di atas bahunya dan dibawa di atas tiang. Khusus untuk Bani Kehat yang membawa tabut perjanjian dan perkakas suci lainnya. Kemudian enam suku yang lain itu mengikuti dari belakangnya. Dari suku Efraim, Manaseh, Benyamin. Kemudian suku Dan, Asyar, dan Naftali. Itu yang terakhir. Jadi sedemikian Tuhan mengatur supaya rombongan ini teratur di perjalanannya. Ada yang diawali dengan suku Yehuda. Kemudian diakhiri dengan suku yang terakhir itu suku Dan, Asyar, dan Naftali. Ini menandakan bahwa Tuhan ingin supaya bangsanya teratur gitu ya. Terdapat keteraturan di dalam kehidupan bangsa Israel gitu ya. Supaya apa nih? Supaya tidak adanya kekacauan. Malah yang tinggal adalah damai sejahtera. Enak kan kalau kita muncul perasaan bahwa kita damai sejahtera. Tidak ada kekacauan di antara kehidupan mereka gitu ya sehari-harinya. Udah karena itu Tuhan menginginkan supaya bangsanya hidup di dalam damai sejahtera. Demikian juga anak-anak kita semua gitu ya. Anak-anak Tuhan. Juga kita sebetulnya Tuhan menginginkan agar kita hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam keteraturan. Bagaimana kehidupan pada ada sekalian nih? Udah teratur belum? Contohnya di dalam kehidupan waktu kalian bangun, waktu tidur, waktu kalian sekolah. Sekarang sekolah online ya. Bagaimana? Kalian udah teratur kah? Udah ada jam-jamnya. Apakah kalian mengikutinya dengan teratur? Kalau kalian terburu-buru mengerjakannya gitu ya. Pelat dan harus terburu-buru mengerjakannya. Pasti rasanya ada yang kurang gitu ya. Habis aja pelatnya belum diselesaikan. Apalagi kalau sampai telat ikutnya, ikut kelasnya gitu ya. Mungkin kita bisa menyalahkan orang lain. Menyalahkan dari sendiri gitu ya. Nggak habis-habis dan terjadi kekacauan. Nah demikianlah sebetulnya kita anak-anak Tuhan. Harus hidup di dalam keteraturan. Karena keteraturan ini menjaga setiap kita untuk kita hidup di dalam damai sejahtera gitu ya. Nah seperti ayat firman Tuhan hari ini yang kita mau hafalin. Dari 1 Korintus 14 ayat 33. Nah kita baca ya sama-sama ya. 1 Korintus 14 ayat 33. Nah kita baca sama-sama dan kita hafalin ayat hafalan ini ya. Singkat sekali tapi bermakna sesuai dengan firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Singkat ya. Kita sama-sama hafalin. Itu boleh menjadi menguatan kita di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan melainkan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita sama-sama mau belajar bagaimana hidup yang teratur. Hidup yang benar-benar boleh belajar tentang kedisiplinan gitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah yang terjadi adalah damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita sama-sama mau responi firman Tuhan kita hari ini. Kita mau nyatakan suatu pujian. Dan juga menggambarkan bagaimana firman Tuhan hari ini. Kuta mau hidup percuma. Kenapa? Karena tidak ada hasilnya. Tapi biarlah Tuhan menolong kita. Untuk kita giat gunakan tiap waktu. Pega bujian ini ya. Kuta mau hidup percuma. Kuta mau hidup percuma. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Tolong tu dia. Tuhan. Tidak ada hasilnya. Bunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan. Inilah dokaku. Asal Tuhan kuatkan Ku mau setia selalu Ku tak mau hidup percuma Ku tak mau hidup percuma Tidak ada hasilnya Tolong ku iya Tuhan Gunakan tiap waktu Menyelengkan hati Tuhan Inilah do'aku Asal Tuhan kuatkan Ku mau setia selalu Mari kita berdoa ya Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini Boleh mengajarkan kami Boleh mengingatkan kami Sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh belajar hidup semakin serupa dengan engkau Di dalam soal keteraturan Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami Untuk yang menggiak di dalam hidup kami Untuk kami boleh menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu hari ini Terima kasih Tuhan untuk puji-puji yang boleh kami nyanyikan Doa yang boleh kami naikkan Kami bersyukur ya Tuhan Untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami lakukan ini Terima kasih Tuhan Kira-kira Tuhan yang boleh terus memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari Dan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa kembali ade-ade Dadah Sampai jumpa kembali ade-ade